Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Nah, kalau kriptografi kemarin kita bicara bagaimana mengamankan sebuah informasi gitu ya. Nah, di teori coding ini kita akan bicara bagaimana mengirimkan informasi. Jadi, informasi tadi diamankan terus dikirim gitu kan ya. Nah, sekarang ngirimnya pakai apa? Kalau sekarang mengirim informasi pakai apa? WhatsApp, medsos, perangkat elektronik ya. Kalau dulu kan masih kertas gitu ya. Kalau kertas saya nulis A, ya A yang di, si A itu tulisan A itu yang dikirim. Sampai ke sana ya tulisan A itu yang nyampaikan ya. Tapi sekarang, begitu kita berkirim pesan menggunakan alat elektronik gitu ya. Ketika saya mengetik A, apakah saat dikirim dia tetap dalam bentuk A itu? Tentu tidak gitu ya. Karena si A itu nanti akan diubah. Apakah menjadi kode-kode lain? Nah, karena kita menggunakannya elektronik gitu ya. Acuannya adalah 0-1. Karena pengiriman informasi menggunakan alat elektronik, menggunakan jaringan listrik gitu ya. Atau menggang sinyal, ya kita tahunya adalah biasanya 0-1. Nyala atau tidak. Atau mungkin kalau sudah bicara gelombang mungkin berbeda lagi. Tapi intinya seperti itu bahwa informasi yang kita punya itu perlu kita kodekan agar bisa dikirim. Jadi kita harus ubah ke bentuk yang bisa dikirim oleh pemancar kita. Karena pemancar kita nggak bisa mengirimkan gambar A. Yang dikirimkan adalah gelombang. Gelombangnya nanti seperti apa. Nah, teori koding nanti akan membahas terkait itu. Bagaimana kita mengubah informasi yang ada di dunia nyata gitu ya ke dalam kode. Kode yang mungkin bisa dikenali oleh channel atau alat untuk mengirim pesannya. Jadi, bagaimana mengubah informasi menjadi bentuk lain yang bisa dikirim. Seperti itu. Oke, mungkin kita mulai dari screen-nya. Nah, ini juga baru pengantar gitu ya. Nanti kita nggak terlalu dalam. Ya, ini pengenalan saja jika nanti ada mata kuliah ter-recording. Jika ada. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi, informasi ini saat kita melakukan pertukaran informasi, mengirim informasi. Seringkali nggak bisa informasi itu secara utuh dari bentuk asalnya langsung dikirimkan. Tidak seperti surat gitu ya. Ya, surat tulisannya ini itu yang dikirimkan. Kadang nggak bisa. Untuk saat ini perlu ada perubahan. Jadi, informasi ini diubah dulu. Dan disimpan menjadi sesuatu yang bisa. Jadi, ini akan ada perubahan. Agar bisa dikirim. Nah, perubahan informasi ini yang nanti kita sebut sebagai source coding. Jadi, dari sumbernya kita ubah menjadi sesuatu yang bisa dikirimkan. Apakah menjadi sinyal 01. Ataukah menjadi gelombang. Seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai source coding. Hasil dari source coding ini kita memperoleh kata-kata yang sudah disimpan gitu ya. Dalam bentuk berbeda. Ini dikirim. Jadi, informasi yang sudah dinormalkan atau dibentuk menjadi sesuatu yang bisa dikirim. Saat dikirim, ada kemungkinan untuk terjadi apa yang namanya error. Karena nanti bisa jadi ada gangguan gitu ya. Kayak di radio aja gitu ya. Radio itu kan mengirim pesan dari pemancar ya. Bentuknya adalah gelombang. Ke radio yang dipegang oleh pendengar gitu ya. Nah, kalau misalkan hujannya deres. Nggak tahu. Di sini masih ada yang pernah menggunakan radio seperti itu. Mendengarkan radio mekanik seperti itu. Radio yang perlu antena gitu Pak. Ada Pak di rumah, Pak. Tapi mungkin agak lebih modern. Agak beda lah. Mirip banget. Antenanya bukan antena yang mesti dipanjang pendekin gitu. Mungkin radionya sudah ini ya. Sudah lebih canggih ya. Tapi mungkin tetapkan yang dikirim adalah sinyal gitu ya. Dan gelombang. Dan gelombang itu... Kalau hujan biasanya... Gimana? Makin jelas atau makin tidak jelas suaranya? Biasanya makin... Ada gangguan gitu sih Pak. Kayak kurang jelas. Biasanya kan kurang jelas. Bahkan kita yang nelpon pakai HP sekarang gitu juga ya. Pakai WhatsApp gitu. Kalau hujan biasanya juga... Atau sinyal internet deh. Kalau hujan kan terganggu. Kalau radio... Kita bisa merasakan gitu bahwa... Mungkin orang penyiara bicara... Saya sedang makan gitu. Tapi yang terdengar oleh kita kan... Saya kresek-kresek apa gitu. Nah itu... Yang namanya... Terjadi error. Terjadi gangguan. Sehingga... Yang diterima... Itu mungkin belum tentu sama dengan yang dikirim. Nah... Untuk mengantisipasi ini... Ada yang namanya... Channel decoding. Channel decoding ini bagaimana... Bentuk... Ini kode-kode yang di sini. Jadi ini ada informasi... Diubah menjadi kode. Nah kode ini diubah lagi. Diubah ke kode... Lain gitu ya. Yang bisa mendeteksi... Error nanti... Tujuannya adalah untuk mendeteksi... Error. Lebih jauh kalau bisa malah memperbaiki juga. Jadi... Bisa nggak ini dikodekan lagi... Agar... Kalau terjadi gangguan... Kita tahu... Oh ini ternyata ini udah berubah nih informasinya. Ini harusnya informasinya kayak gini. Nanti kita lihat contohnya. Jadi... Ada dua... Hal... Pada teori coding secara umum yang dibahas adalah ini. Bagaimana mengkodekan... Kemudian bagaimana membuat kode... Yang bisa mendeteksi error... Dan memperbaikinya. Gambarannya seperti itu. Nah ini contoh untuk source coding. Source coding tadi adalah mengubah informasi awal... Menjadi kode yang bisa dikirim. Berarti Apple... Apple gitu ya... Diubah jadi apa? Atau... Saya... Kata saya itu diubah menjadi sinyal apa gitu ya. Ini merupakan perubahan pesan atau informasi menjadi bentuk... Yang bisa atau cocok ditransmisikan. Ya berarti ini... Bergantung dengan... Channelnya atau alat untuk mentransmisikannya. Mengirimkannya. Apakah gelombang ataukah... Arus listrik atau seperti apa. Sebagai contoh gitu ya... Kalau saya punya informasi... Awal adalah... Kata-kata ini gitu ya... Informasi yang akan dikirim gitu ya... Apple... Pisang... Cherry... Anggur gitu ya... Nah ini bisa kita kodekan... Melalui source encoding gitu ya... Misalkan Apple kita kodekan menjadi 0-0... Pisang dikodekan menjadi 0-1... Cherry... 1-0... Anggur 1-1... Nah ini yang nanti akan dikirim. 0-0... 1-0... 1-1... Source coding. Nah... Ya inilah yang... Dimengerti oleh... Alat elektronik mungkin ya... 0 mungkin tidak ada arus... 1 ada arus gitu ya... 0-1... Ya atau tidak... Ini... Contoh lain gitu ya... Ada yang Anda... Mungkin ada yang sudah pernah mendengar... A-S-C... I-I code gitu ya... Ini pengkodean yang biasa ada di komputer gitu ya... Jadi huruf A gitu... Huruf B... Nah itu kalau di komputer mungkin tidak... Tidak A tidak B mereka mengenalinya... Yang mereka kenali ada ini... 0-1... 0-0-0... 0-0-0-1... Itu adalah A. 0-1... 0-0-0... 0-1-0... Itu adalah B. C dan D... Se... Juga di... Ya semua abjad gitu ya... Angka juga... Angka 1 itu ternyata... Kalau meng... Menggunakan pengkodingan... ASC... ASCII gitu ya... Itu adalah 0-0... 1-1... 0-0-0-0-1... Ini adalah contoh... Source Coding... Jadi... Informasi-informasi awal... Kita ubah menjadi bentuk... Yang bisa dikenali oleh channel... Oleh perangkatnya... Oleh alatnya... Seperti itu... Nah... Ada yang ditanya... Ada yang ditanyakan dulu... Terkait ini... Source Coding... Kemudian ada yang disebut... Sebagai channel coding gitu ya... Yaitu melakukan pengkodean... Kembali... Dari pesan yang telah dikodekan oleh... Source Coding... Dan... Kita tambahkan redudansi nanti di sini... Redudansi itu... Seperti informasi tambahan... Agar errornya bisa dideteksi... Atau bahkan bisa dikoreksi... Jadi kalau tadi... Saya punya 4 buah informasi... 4 informasi ini... Bisa saya kodekan menjadi... 4 buah... Kode gitu ya... 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1... Nah... Sayangnya... Kalau saya hanya menggunakan 4... 4 ini... 4 bentuk ini... Ketika Apple... Ini sudah saya coding... Sudah saya kodekan menjadi 0, 0... Saya kirim... Melalui... Alat elektronik... Siapa tahu terjadi gangguan gitu ya... Terjadi gangguan... Ternyata yang sampai... Adalah 0, 1... Jadi ada 1 error tuh... 0, 0... Yang belakang berubah jadi 1... Berarti ada error 1... Akibatnya apa? Akibatnya yang terbaca... Yang terbaca adalah ini... Pisang... Padahal saya ngirimnya Apple... Yang terbaca pisang... Jadi kalau... Kita bicara ada gangguan... Atau error gitu ya... Satu gitu... Berarti salah satu bitnya... Ini ada yang berubah... Nah... Bagaimana mengantisipasinya? Atau... Saat kita menerima ini gitu ya... Apakah kita tahu ada error... Saat kita terima... Ini kita enggak akan sadar nih... Kita tidak sadar... Tidak sadar kalau ada error... Yang pertama kita... Sadar atau enggak ada error... Enggak, kenapa? Karena... Ya ini 0, 1... Bisa diartikan... 0, 1 tuh ada artinya pisang... Jadi kalau terjadi gangguan... Kita enggak sadar... Nah... Pertanyaan pertamanya adalah... Bagaimana agar... Kalau ada gangguan... Kita sadar bahwa... Oh... Ini... Sudah terjadi kesalahan... Maka dilakukanlah... Channel coding di sini... Yaitu... Si 0, 0 ini... Sekarang saya ganti... 0, 0, 0... 0, 1... Saya ganti dengan 0, 1, 1... 1, 0... Saya ganti dengan 1, 0, 1... Dan 1, 1... Saya ganti dengan 1... 1, 0... Emang efeknya apa sih? Efeknya apa? Efeknya kalau saya ngirim Apple... Apple oleh... Source... Coding kan... Ini jadi 0, 0 ya... Apple itu 0, 0... Ya, 0, 0... Kemudian oleh... Channel coding... Ini diubah jadi 0, 0, 0... Begitu kita kirim... Kita kirim... Misalkan dia terjadi 1 buah error... Kalau 1 buah error... Maka keluarnya apa? Bisa 1, 0, 0... Jadi yang pertamanya yang rusak... Atau 0, 1, 0... Atau 0, 0, 1... Nah... Di sini kita bisa lihat bahwa... Ada nggak 1, 0, 0? Nggak ada... 0, 1, 0... Nggak ada... 0, 0, 1... Nggak ada... Nah... Begitu kita melihat ini... Oh ini nggak bisa di... Nggak bisa di-translate... Tidak bisa dibaca... Kalau tidak bisa dibaca... Artinya ada error... Berarti kita bisa sadar... Jadi pengkodean yang ini... Sekarang bisa mendeteksi error... Beda dengan yang tadi... Kalau yang ini... Saya kirim 0, 0... Terjadi gangguan... 0, 1... Dibaca pisang... Kalau terjadi gangguan jadi 1, 0... Terbacanya adalah... Cherry... Jadi kalau yang ini... Kita tidak sadar... Kalau ada error... Berikutnya... Kalau pesan lain yang dikirim... Gimana... Kalau misalkan saya ngirim 0, 1, 1... Atau saya ngirim... 1, 0... 1... Atau saya mengirim 1, 1, 0... Kalau terjadi 1 buah error... Bisa disadari nggak? Coba kalau terjadi 1 buah error... Hasilnya apa saja ini yang mungkin... 0, 1, 1... Bisa jadi 1, 1, 1... Bisa jadi 0, 0, 1... Bisa jadi 0, 1, 0... Yang ini bisa jadi 1, 0, 1... Bisa jadi 1, 1, 1... Bisa jadi... 1, 0, 0... Yang ini bisa jadi 0, 1, 0... Bisa jadi 1, 0, 0... Atau jadi... 1, 1, 1... Nah... Jadi ini semuanya akan menghasilkan sesuatu yang bukan kata kode... Jadi begitu saya dapat 1, 1... Oh ini pasti error nih... Karena saya nggak punya nih 1, 1, 1... Artinya apa... 0, 0, 1... Dan 0, 1, 0 juga sama... Saya mengirim 1, 0, 1... Saya mengirim cherry gitu ya... Kalau terjadi error ya... Saya bisa mendeteksi... Nah sekarang pertanyaannya... Bisa nggak... Kita menentukan pesan aslinya itu apa? Misalkan saya menerima... 1, 1, 1... Kira-kira ini asalnya dari mana? Bisa menentukan itu nggak? Kita nggak bisa ya menentukan... Karena ini bisa terjadi... Dari sini... Bisa terjadi dari 0, 1, 1... Bisa terjadi dari 1, 0, 1... Bisa terjadi dari 1, 1, 0... Jadi begitu kita menerima ini... Kita cuma tahu... Ada error... Tapi nggak bisa perbaiki... Yang kita bahas berikutnya adalah... Bagaimana... Cara memperbaiki itu... Ada nggak sih atau... Bisa nggak sih saya menentukan... Channel on coding gitu ya... Yang bisa mendeteksi 1 error... Dan bisa memperbaiki 1 buah error... Ternyata bisa... Ya kita tinggal perpanjang lagi saja... Kodenya... Kita ubah lagi kodenya... Kita tambah redudannya... Redudansinya kita tambah... Redudansi itu penambahan... Bit di situ... Jadi kalau misalkan ini saya kodekan... Sekarang menjadi 0, 0, 0... Menjadi 0, 0, 0, 0... 0, 1 menjadi 0, 1... 1, 1, 1... 1, 0 menjadi 1, 0... 1, 1, 1, 0... 1, 1 menjadi 1, 1, 0, 0, 1... Maka kalau terjadi sebuah error... Maka kalau terjadi sebuah error... Kalau terjadi sebuah error... Kira-kira ini berubah jadi apa? Si 0, 0... Jadi apa? 1, 0, 0, 0, 0... Atau 0, 1, 0, 0... Atau 0, 0, 1, 0... 0, 0, 0, 0... 0, 0, 0, 0... Dan 0, 0, 0, 0, 1... Kemudian kalau yang ini yang error... Yang saya perlu adalah 1, 1, 1, 1... Atau 0, 0, 1, 1... Atau 0, 1, 0, 1... 0, 1, 1, 0... Atau 0, 0... Sorry 0, 1, 1, 1, 0... Dan seterusnya... Saya coba 1, 0... 1, 1, 1, 0... Dan 1, 1... 0, 0, 1... Ini jadi 0, 0, 1, 1, 0... Kalau terjadi kesalahan pada bit pertama... Atau 1, 1, 1, 1, 0... Atau 1, 0, 0... 1, 1, 1, 0... 1, 0... Kalian yang mana? Terus coba... 1, 0, 1, 0, 1... 1, 0, 1, 1... Ini jadi 0, 1, 0, 0, 1... 1, 0, 0, 1... 1, 1, 1, 0, 1... 1, 1, 0, 1... 1, 1, 0, 1... Dan 1, 1, 0, 0... Misalkan yang ini kita dapat error jadi 0, 0, 1, 0, 0... Atau kita menerima ternyata diterima ini gitu ya... Cara cepat kita bisa tahu dia ada error... Karena nggak ada yang sama kan ya... Nggak ada yang sama... Nah ini bisa nggak kita kembalikan ke bentuk asal? Nah ini kira-kira kemungkinannya datang dari mana? Ya kita lihat... 0, 0... 1, 0, 0 itu datangnya adanya di mana? Di sini... Di sini nggak ada... Di situ nggak ada... Di yang bawah juga nggak ada... Jadi ternyata... Kalau terjadi satu error ini tuh hanya mungkin... Diperoleh dari... 0, 0, 0, 0... Jadi dengan melakukan channel encoding ini... Melakukan channel encoding ini... Kalau kita menemukan sebuah error... Terjadi sebuah error kita masih bisa mengembalikan ke... Informasi asalnya... Nah kira-kira kekurangannya apa? Dari yang kita lakukan ini... Kode awal yang harusnya hanya 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1... Demi bisa mendeteksi error kita ubah... Kekurangannya apa berarti? Kelebihannya adalah dia bisa mendeteksi error... Tentu kekurangannya adalah... Yang awalnya kita hanya perlu mengirim 2 bit... Yang awalnya kita hanya mengirim 2 bit... Sekarang kita harus mengirim 5 bit gitu ya... Yang awalnya saya hanya mengirim... Informasi dengan panjang 2... Sekarang mengirim informasi dengan panjang 5... Jadi ada harga yang perlu dibayar gitu ya... Kalau saya ingin bisa mendeteksi error ya... Saya harus mengirim informasi lebih banyak... Nanti akan... Berpadanan juga bahwa... Ya berarti... Kecepatan saya mengirim informasi jadi... Semakin lambat... Yang awalnya saya hanya butuh... Ngerjain 2... Sekarang harus ngerjain 5... Jadi yang awalnya saya bisa selesai 1 jam... Sekarang... Jadi... 2 jam saya harus lakukan gitu... Jadi ada... Hubungan yang saling... Timbal balik... Yang berkebalikan... Kalau saya ingin bisa mendeteksi error... Ya berarti kecepatannya harus turun... Kalau saya ingin lebih cepat... Ya maka... Tingkat deteksinya juga akan... Makin kecil... Nah itu yang akan... Kita coba bahas bagaimana menyeimbangkan itu... Bagaimana memilih... Membangun kode gitu ya... Membangun channel codeling yang... Ya... Bisa mendeteksi error secara maksimal... Tapi juga bisa... Mengirim dengan cepat... Seperti itu... Nah ini coba... Anda coba deh... Kalau tadi... Hanya mendeteksi satu errornya... Sekarang coba Anda gitu ya... Buat... Jadi ini Anda coba... Kodekan lagi... Menurut channel coding... Agar dia bisa mendeteksi dua error... Jadi kalau terjadi dua error... Saya tahu... Saya pasti tahu gitu ya... Kemudian bisa enggak membuat... Yang dua error itu kalau terjadi... Maka kita bisa kembalikan... Cara umum caranya gimana? Ini kalau saya mau membangun yang... Bisa mendeteksi satu error gitu ya... Berarti kalau berubah satu... Dia enggak ada gitu ya... Enggak ada di kode asal... Jadi... Ini kode asal gitu ya... Ini si asal... Nah kalau si asal berubah satu... Tidak menghasilkan asal... Jadi kita harus membuat... Seperti itu... Artinya... Dua kode asal ini harus berbeda... Seberapa banyak... Jadi kalau saya punya kode asalnya... 0, 0, 0 dan... 0, 0, 1... Ini nanti kita enggak bisa... Kita enggak akan bisa mendeteksi satu error... Karena bisa jadi... Ini berubah jadi 0, 0, 1... Maka... Sesama kode asal... Berarti dia harus berbeda dua... Berbeda dua... Agar bisa mendeteksi satu kesalahan... Ini kan berbeda di dua tempat ya... Ini dengan ini juga berbeda di dua tempat... Di dua karakter pertama... Ini dengan itu juga berbeda di dua tempat... Jadi... Bagaimana caranya saya membuat... Kode asalnya harus berbeda di dua tempat... Agar bisa mendeteksi satu error... Berarti kalau ingin mendeteksi dua buah error... Berarti kode asalnya harus berbeda berapa tempat... Setidaknya... Nah... Kalau kayak gini... Cocoknya... Kita minta kalian untuk diskusi ya... Mungkin akan saya bagi menjadi dua kelompok besar... Atau tiga kelompok besar dah ya... Silahkan nanti di dalam masing-masing tiga kelompoknya... Anda diskusi... Terkait dua pertanyaan ini... Kalau Anda punya... Empat buah informasi... Anda ingin lakukan channel encoding... Channel encoding... Agar... Kalau... Saya kirim pesannya dan terjadi dua buah error... Maka saya masih bisa... Oh... Saya bisa mengetahui kalau itu ada error... Yang kedua... Kalau terjadi dua buah error... Saya bisa mengembalikannya ke kode asal... Oke... Ada pertanyaan dulu? Oke... Kalau tidak ada... Akan saya bagi menjadi tiga ruangan gitu ya... Silahkan Anda di masing-masing ruangan berdiskusi... Bagaimana bentuk... Dari channel coding... Channel encoding... Yang bisa... Mendeteksi error dari... Empat buah informasi... Jadi kalau saya punya empat buah informasi... Saya melakukan channel encoding... Kode tersebut bisa mendeteksi dua buah error... Mungkin 15 menit ya... Saya coba buka dari sekarang... Jangan l滿as juhan..? Tidak...... Kalau tidak lo nak lesiones... Tidak o swell Christopher... Tidak kau yang lebih banyak biaya... Tidak kenapa jangan laksa lainnya... Tidak oke McDonald's die, tabak... Tidak tién kenapa yang ini JAMES dia... Kerinkan itu estable diet... Tidak dia dan sampai... Terima kasih. 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 atau pertanyaannya diganti misal saya mengirim mirim 0 1 kemudian terjadi 1 error apa yang mungkin terjadi kalau 0 1 di 0 1 dikirim terjadi 1 error maka yang diterima kira-kira apa bisa jadi 1 1 ya pak bisa jadi 1 1 bisa jadi 1 0 1 0 gitu ya 1 1 artinya bit yang pertamanya berubah 1 0 artinya oh 1 0 kayaknya gak mungkin ya kalau 1 0 kan yang berarti yang pertama berubah yang kedua berubah berarti ini 2 error gitu jadi yang mungkin adalah 1 0 atau 0 0 jadi kalau yang depan berubah saya jadi 1 1 0 1 berubah dia jadi 1 1 oke kalau 0 1 0 saya kirim terjadi 1 error maka ini akan berubah jadi apa kemungkinannya 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 atau 0 1 1 ya kalau 0 0 1 dia berarti berubahnya 2 berarti yang kedua berubah yang terakhir berubah yang mungkin 3 ini gitu ya nah perbedaannya adalah ini kalau ini jangan saya ambil yang disini gitu ya misalkan sekarang kalau 1 0 1 1 0 1 berarti mungkin berubah jadi 0 0 1 atau 1 1 1 atau 1 0 0 nah perbedaannya yang ini kita sebut saja dia himpunan A gitu ya yang ini himpunan B si himpunan A si 0 1 ini kalau terjadi 1 error maka yang diterima juga ini anggota A juga kan ya sedangkan kalau yang himpunan B ini terjadi 1 error ini bukan anggota B artinya apa artinya kalau disini yang kita peroleh juga kata kata yang mungkin dikirim gitu ya kan ini 1 1 mungkin dikirim 0 0 mungkin dikirim jadi disini tuh kita bingung ini udah bener atau belum gitu ya ini kita gak yakin ini bener atau karena yang kita peroleh juga anggota A tapi begitu yang ini yang kita peroleh bukan anggota B berarti ini pasti error jadi mendeteksi 1 error itu seperti itu jadi 4 4 kode ini bisa mendeteksi 1 error dalam artian kalau ini saya kirim maka kalau terjadi 1 error maka dia gak masuk ke B juga sampai disini gimana ada pertanyaan bisa membedakan apakah bisa mendeteksi 1 error atau enggak bisa Pak oke nah sekarang nah sekarang ini bisa gak mendeteksi 2 error si 0 0 ini perlu tambahan ini kita tambah halaman nah sekarang apakah si 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 bisa mendeteksi 2 error gak bisa Pak gak bisa contohnya kalau kita jadi 0 0 0 jadi 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 jadi kayak balik lagi ke kumpulan beda sebut benar sekali gamma ya iya Pak jadi kalau terjadi 2 error ternyata ini berubah misalkan bisa 0 1 1 atau kita mulai dari depan 1 1 0 1 0 1 atau 1 atau 0 1 1 gitu ya ya ini balik lagi ke kata asal nah ini kita jadi bingung ini beneran atau enggak kan seperti itu jadi ternyata dia gak bisa mendeteksi kira-kira bagaimana caranya agar kita membangun kode yang bisa mendeteksi ya pada dasarnya yang kita lakukan sebenarnya kita coba kalau saya punya 0 0 0 ini kalau terjadi 2 error dia berubah jadi apa jadi 1 1 0 1 0 1 0 1 1 berarti ini jangan kita pakai lagi sebagai kata kode ya kita nyari yang bukan itu misalkan 1 1 1 berarti yang pertama saya pilih 0 0 0 kemudian saya pilih 1 1 1 1 1 1 dia nanti berubah jadi katakanlah 0 1 1 atau 1 0 1 atau 1 1 0 nah ada lagi gak yang gak ada disini masalahnya nanti kalau saya cuma punya 3 panjangnya 3 kan kemungkinannya dikit tuh cuma 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 gak apa cuma ada 6 harusnya sih 0 1 0 kemudian 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 sama 1 1 1 jadi ini kita ambil jadi satu-satunya ada 2 1 1 nya ada 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 harusnya 8 7 8 berarti ini udah sampai sini kan kemungkinannya adalah ini kemungkinannya ada 2 bisa 1 atau 0 ini kemungkinan 2 ini kemungkinan 2 harusnya ada 8 kode jadi ini ini kita ambil yang ini gak boleh diambil gitu ya 1 1 0 gak boleh diambil karena nanti kalau jadi 2 error dia bisa bisa berubah jadi mereka makanya ini gak boleh diambil ini gak boleh diambil ini gak boleh diambil makanya saya ambil 1 1 1 dari 1 1 0 1 0 1 1 gak boleh diambil udah 1 0 1 udah ini dan 1 1 0 oke berarti kita bisa mengambil 0 0 1 nah tapi 0 0 1 ini bisa diperoleh dari ini juga sebenarnya dari 0 0 tapi 1 error nah kita sebenarnya maunya adalah kalau yang tadi kan maunya mendeteksi hingga 2 error artinya kalau terjadi 1 error dia juga gak boleh sebenarnya ini nanti bisa kita gabarkan lagi bahwa ini gak gak bisa diambil juga nantinya ini kalau dengan panjang 3 ternyata gak cukup kode kita yang kita akan apa yaudah kita coba kalau panjang 3 gak mungkin kita coba dengan panjang 4 kita mulai dari 0 0 0 0 0 0 0 kalau terjadi 1 error gitu ya atau kalau kode panjang 4 itu ada apa aja 0 0 0 0 0 1 gitu ya kita list dulu deh kalau kita punya 4 kode atau kodenya panjangnya 4 maka ada 16 kemungkinan harusnya 0 0 0 0 0 kita coba ini 0 0 1 0 dan tau enggak 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 tapi gini dalam arti yang kalau saya mau membuat gitu ya yang panjangnya 4 berarti kalau terjadi 1 error kan ini munculnya adalah ini 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 berarti ini tidak boleh dipilih sebagai kata kode yang baru gitu ya karena nanti kalau terjadi 1 error saya enggak bisa tahu dia bener atau enggak kemudian kalau terjadi 2 error yang tadi bisa banyak gitu ya 0 apa 2 error bisa 0 0 1 1 berarti ini juga masih enggak mungkin kayaknya ya akan akan sulit juga kalau milih ini ya 2 error kira-kira ada yang bisa menemukan enggak kodenya apa kalau agar bisa mendeteksi 2 buah error nanti nanti anda coba list gitu ya ini jadi apa kayaknya sih ini enggak akan enggak akan mengkrol kalau misalkan kita punya 5 panjangnya 5 gitu ya 0 0 0 0 0 dengan 1 katakanlah 1 1 0 0 ini kalau terjadi apa namanya 1 error atau 2 2 error tentu kita enggak bisa mendapatkan ini gitu ya ini ada perbedaannya ada 3 ada lagi enggak misalkan 0 0 1 1 1 ini dan ini juga ada perbedaannya 3 jadi enggak mungkin 2 error saja bisa merubah misalkan ini A B C gitu ya A enggak mungkin bisa berubah jadi C hanya dengan 1 error atau 2 error A tidak bisa berubah jadi B dengan 1 error atau 2 error nah kita butuh 1 kode lagi ada enggak 0 0 1 0 1 1 1 0 bagaimana bisa enggak ini diperoleh dari si D ini bisa enggak diperoleh dari A B atau C dengan 1 error atau 2 error bisa ya dari C bisa kalau 2 Pak jadi sepertinya panjang 5 pun enggak bisa gitu ya enggak cukup nah cukup atau tidaknya bisa atau enggaknya nanti akan ada di apartemen berikutnya tapi kita coba gali dulu bahwa oh ini kalau saya milih ini ini enggak bisa kalau ini ini juga enggak bisa ya ini dari sini 2 error agar berubah misalkan ini ini juga C dan D jaraknya 2 gitu ya perbedaannya 3 gitu ya 1 2 3 jadi dia aman nah D dengan B gimana 1 2 3 aman tapi D dengan A enggak ya jadi D itu bisa diperoleh dari A dengan 2 buah error jadi ini juga tidak jadi dari ini sebenarnya kita bisa lihat gitu ya setidaknya sekarang bisa lihat ya ini A dan A dan D ini perbedaannya hanya di 2 titik gitu ya maka dia enggak mungkin bisa kalau mau kalau A dan D mau berbeda 3 titik maka sebenarnya kita harus punya satunya ada sebanyak 3 nah 1 sebanyak 3 mau ditaruh dimana nanti dengan uji coba semua kemungkinan enggak mungkin gitu ya semua kemungkinan enggak mungkin karena nanti ada beda aja sekarang kita jopet kalau misalkan panjang 6 1 2 3 4 5 6 nanti dengan mudah kita bisa peroleh ini 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 dan 1 1 1 1 1 1 ini ini pasti bisa mendeteksi 2 buah error ada yang bisa memberikan alasan enggak kira-kira kenapa karena enggak mungkin balik lagi ke asalnya enggak sih enggak mungkin kalau ada berubah 2 gitu ya enggak ada yang sama diantara 0 0 0 1 1 0 0 0 gitu-gitu benar jadi ini kalau berubah 2 enggak akan ada yang sama karena ini dengan 3 lainnya pasti berbeda di 3 tempat setidaknya berbeda di 3 tempat gitu ya ini dan ini berbeda di 3 tempat ini dalam artian kalau pun dia berubah 2 maka enggak mungkin bisa sama karena udah beda 3 beda 3 berubahnya cuma 2 pasti masih ada beda 1 ini dengan ini pun sama dia berbeda 3 ini dengan ini malah berbeda 6 enggak akan mungkin sesuai jadi kalau kita mau mencari yang bisa mendeteksi 2 buah error berarti kita cari yang masing-masingnya masing-masing kodenya berbeda setidaknya 3 berbeda setidaknya 3 kira-kira seperti itu berarti kalau mau mencari yang mendeteksi 3 buah error berarti kita nyari 4 pasang kode kalau kita masih menggunakan 4 pasang kode yang masing-masing berbeda nah langkahnya atau caranya harusnya gimana nanti kita coba bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya sampai disini ada pertanyaan dulu pertanyaannya sekarang kalau terjadi 2 buah error paling banyak 2 buah error apakah kita bisa mendeteksi itu asalnya dari mana ternyata tidak kalau ini ada 2 error katakanlah jadi 1 1 0 0 0 ini ternyata bisa juga diperoleh dari sini dengan 1 buah error berarti dalam artian ini bisa mendeteksi tapi tidak bisa mengkoreksi karena kalau kita dapat pesannya masuknya ini kita tidak tahu dia asalnya dari mana bisa jadi dia dari kata A bisa jadi dia dari kata B nah pembahasan kita di pengantar dari coding ini adalah bagaimana kita membangun gimana caranya kita membangun ini kode-kode kayak gini kalau kita mau dia bisa mendeteksi 2 error kalau kita mau dia bisa mengkoreksi 2 error kira-kira masalah kita adalah nanti seperti itu sampai disini ada pertanyaan oke kalau tidak ada mungkin ini saya masuk sedikit ke materi minggu depan saya berikan saja istilah-istilahnya dulu gitu ya jadi minggu depan anda sudah saat ini sudah mengenal istilahnya apa gitu ya jadi pembahasannya lebih mudah jadi tujuan kita adalah kita ingin membangun gitu ya atau setidaknya tahu kalau kita mau membangun channel encoding gitu ya yang bisa mendeteksi error atau bisa mengkoreksi kira-kira bentuknya seperti apa atau panjangnya bagaimana gitu ya nanti jadi nanti ada beberapa istilah yang mau kita kenalkan mungkin sambil ini saja misalkan saya punya sebuah himpunan terdiri dari himpunan terdiri dari ki buah anggota gitu ya anggotanya ada ki A ini yang kita A ini nanti kita sebut sebagai alfabet himpunannya kita sebut sebagai alfabet anggotanya kita sebut sebagai simbol jadi kalau saya nantinya kalau saya punya himpunan dengan ki buah anggota himpunannya saya sebut alfabet anggota-anggotanya saya sebut sebagai simbol nah anggota-anggotanya nanti dalam bentuk kita sebut sebagai ki ERI gitu ya suatu kata ki ERI nanti ada binari trinari gitu ya dengan panjang N adalah atas A gitu ya atas A gitu jadi kalau saya punya himpunan panjangnya 2 gitu ya alfabetnya 2 gitu ya 0 1 berarti itu binari alfabetnya 2 anggotanya simbolnya 0 dan 1 berarti kita sebut binari nah binari dengan panjang N ini adalah barisan WI W2 WN dengan WI ini anggota A jadi kalau kita bicara binari gitu ya ini cuman ada 2 ki nya 2 berarti ini W1 W2 W3 sama WN 0 atau 1 kalau misalkan A nya ini panjangnya anggotanya 3 ya berarti bisa 0 bisa 1 bisa 2 kita lihat contohnya kemudian suatu contohnya langsung contohnya aja gitu ya misalkan saya punya alfabetnya adalah himpunan 0 1 alfabetnya himpunan 0 1 berarti kita sebut dia binari gitu ya berarti simbolnya adalah 0 dan 1 gitu ya jadi 0 itu kita sebut simbol 1 itu kita sebut simbol himpunan 0 1 itu kita sebut alfabet yang dinamakan kode blok binari itu adalah himpunan yang isinya adalah kata kode ini kata kode tadi suatu kata giri itu adalah barisan dengan panjang n ini kata kata binari ini kata binari ini juga kata binari ini yang kita sebut sebagai blok himpunan dari kata-kata binari kita sebut jadi himpunan takosong dari kata-kata binari atau kiri secara umum kita sebut sebagai kode blok jadi ini ini himpunannya kita sebut alfabet ini kita sebut simbol ini masing-masingnya adalah kata binari atau karena kita kalau misalkan saya punya F3 ya ini berarti trinary gitu ya kalau saya punya 0 0 1 2 1 2 ini berarti kata trinary 3 ari ini bi-ari 2 ari ini yang kita sebut sebagai kode blok kode blok binari kemudian ini tadi anggotanya kita sebut sebagai kata kode banyaknya kata kode dinontasikan sebagai C karena nilai C ini biasa impunan kemudian rate informasi jadi nilai rate-nya atau kecepatannya kita definisikan sebagai log dari key jadi key-nya tadi banyaknya simbol kardinal C banyaknya kata dibagi dengan n panjang kata jadi kalau katanya semakin panjang semakin panjang berarti kalau katanya semakin panjang tentu kecepatannya akan makin turun makanya dia di bawah log kalau anggotanya makin banyak nilai log-nya makin besar atau makin kecil ini berarti anda nanti cek nilai log key C per N itu akan semakin besar ketika apakah ketika C naik atau ketika key-nya naik atau ketika A-nya naik nah kode dengan panjang N dengan ukuran tadi banyaknya anggota C itu kita sebut sebagai ukuran kata kode jadi kalau dia panjangnya N banyaknya M maka kita sebut sebagai kode NM makanya ini karena panjangnya 4 ada sebanyak 6 1 2 3 4 5 6 maka ini kita sebut sebagai kode 46 kode binari 46 nah ini beberapa istilah yang nanti mungkin akan kita gunakan pada pertemuan berikutnya oke ada pertanyaan dulu kalau tidak tidak ada mungkin saya coba siapkan absen mungkin mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan ini hujan sudah pada beli bukaan belum belum pak wah jangan gabriel puasa maksudnya makan malam pak oh gak apa-apa bril sekali gabriel sekali-kali cobain puasa asik gak asik anggapnya setengah hari doang pak wah ini kalau kita biasanya bilangnya apa puasa beduk ya oke puasa anak kecil pak puasa anak kecil enggak kadang yang dewasa juga kalau baru belajar juga gitu sih kayaknya sih tapi gak apa-apa kan yang dipelajari adalah bagaimana menang enggak-enggak saya gak gak akan masuk ke sana karena saya bukan bidangnya sih kayaknya sudah agak rendah ya kalau mau ada yang mau nyari-nyari bukan itu daftar hadirnya sudah saya kirim yang dewasa gak puasa total oh ya ya tidak ya ada ya tentu ada yang seperti itu kan masalah keimanan dan lain halnya yaitu cukup gak tau lah saya gak akan masuk ke sana habis kebanjiran dimana di Belwis gitu airan pak airan airan kebanjiran wah itu salah satu dosen kita ada yang di airan tuh ketanyaan gak banjir gitu sih pak kayak anginnya kan tadi kenceng sama hujan terus jadi masuk itu dari pintu ah ini nih gak rapat pintunya tapi emang tadi kayaknya deres sekali ya sampai kayak gak terlihat kayaknya saya lihat dari jendela sangat putih putih pada air ya semoga kita semua sehat terus ya jangan hujan-hujanan eh boleh sih hujan-hujanan meredakan kepenatan gitu ya kecuali yang puasa jangan hujan-hujanan sambil membuka mulut lebar-lebar gitu ya oke mungkin saya minta bantuannya untuk mengaktifkan kamera kita coba ambil screenshot kekuliannya hari ini ya tadi saya keliling-keliling gitu ya di room-nya lumayan menarik satu room satu room berisi saling berbagi bahwa sedang bingung gitu ya satu room lagi ada yang membimbing gitu ini kayaknya kayak gini deh kayak gini nah satu room lagi-nya sepi gitu bingung saya ya gak masalah itu bagaimana Nat pake telepati mau pake telepati atau kalian bikin grup whatsapp tanpa saya gitu kan biasanya ada grup whatsapp tanpa ini isinya adalah membicarakan si ini gitu kan ya itu hal yang sering terjadi saya di kayaknya ada juga kami gitu ya ya gak apa-apa sih menarik ya diskusi ya seperti itu bahwa diskusi tidak selalu memberikan jawaban diskusi kadang memberikan kebingungan baru gitu memberikan pertanyaan baru gak masalah mungkin kalau diam ya mungkin gak tau cara diskusinya seperti itu saya memberikan kesempatan anda tinggal melapatkannya seperti apa oke ini saya coba ambil untuk screenshot pertemuannya saya coba untuk halaman pertama 1 2 3 oke saya coba simpan di sini oke kemudian halaman kedua 1 2 3 oke satu lagi halaman ketiga 1 2 3 oke ya mungkin itu yang baru bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini semoga ada ilmu baru manfaat baru yang kita peroleh ya tidak banyak gak apa-apa mending ada pengetahuan baru jadi tidak sias ya ya semoga kita semua sehat selalu dan selamat menikmati liburan gitu ya semoga masih dapat THR gitu yang banyak karena selama belum bekerja sih biasanya masih berhak dapat gitu ya kalau ada yang gak ngasih kan saya belum kerja nanti gituin aja berhak dapat kalau udah bekerja biasanya diwajibkan untuk saya dulu kayaknya sampai kuliah masih ada yang ngasih oke mungkin itu semoga THR Anda banyak semoga Anda sehat semua sampai bertemu lagi setelah lebaran saya Eri selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati semoga semoga terima kasih Terima kasih.